Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Di video sebelumnya kita sudah banyak sekali membuat objek 3 dimensi Untuk teman-teman yang ingin melihat, silahkan masuk ke channel IT Autodidak Teman-teman pilih saja untuk video-video tutorial tentang software Blender Yang tentu saja sangat berguna untuk teman-teman semuanya Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membuat lagi objek 3 dimensi Dan ini adalah headset teman-teman Kita akan membuat headset ini, headset sederhana ini dengan menggunakan software Blender lagi Seperti apa caranya, tentu saja sangat mudah sekali teman-teman Ikuti saja tutorial ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke teman-teman, kita langsung buat aja headset kita ya Ini delete aja Kita pakai objek silinder Nah seperti ini Kita rotate dulu ya RX90 Nah oke seperti ini Kita lihat Oke sampai satu ya Ini headset kita tidak pakai patokan gambar ya teman-teman ya Kita ngarang sendiri aja Kita perkecil S, Y Dikira-kira aja teman-teman ya Untuk headsetnya dikira-kira aja Dibayangin aja headsetnya teman-teman Kita bikin headset yang sederhana ya teman-teman ya Bentuk dasarnya seperti ini nanti silahkan teman-teman kembangkan ya Sekarang kita hilangkan ini untuk dua sisi ini Face depan dan belakang Ya Nah seperti itu Kemudian kita hapus setengahnya ini teman-teman ya Ganti ke wireframe Kemudian kita pilih ya ini Oke X face Nah dilihat Tinggal setengah ya teman-teman ya Ini bentuk dasarnya seperti ini untuk headsetnya Ini untuk lengkungannya Kemudian sekarang kita hapus lagi setengah yang ini Nah X face Kemudian masuk ke add modifier Terus di mirror Nah seperti itu Ya Sudah jadi ya Kita masuk lagi ke add modifier Kemudian solidify Nah Kita Thicknessnya kita naikkan Oke Kita lihat ya Tebalnya seberapa Dikira-kira aja teman-teman ya Oke 7 ya Ini kita apply ya Ganti ke object mode dulu Kemudian apply Kemudian Ganti lagi ke edit mode Ya seperti itu Ganti lagi ke wireframe Nah Ganti ke 6p3 Viewnya kita ganti ya Terus kita Turunkan ini Kita akan buat Bagian Yang untuk speaker nya disini ya Nah Nah seperti itu Kita pencet E Turunkan lagi kita extrude ya Ya Dikira-kira aja teman-teman ya Nah kemudian E lagi Enter Kemudian kita S Ya Nah seperti ini Kita lihat ya Sebentar Nah Oke Seperti itu Kemudian Kita extrude lagi Mungkin segini aja teman-teman ya Nah Kita extrude lagi ya Kira-kira Oke Kita extrude lagi ya Oke Nah Seperti ini Ya Oke Kita lihat Oke ya Extude lagi teman-teman Nanti disesuaikan ya Kalau sudah seperti ini Sekarang kita lengkungkan teman-teman ya Kalau sekiranya ini terlalu panjang ini Bisa di otak-atik teman-teman ya Oke Kalau sudah seperti ini Kita Bentuk Speakernya ini Tapi sebelumnya ini Kita ganti ke solid dulu Kemudian Untuk bagian ini Kita lihat dulu ya Nah Ini kita Ratakan dulu teman-teman ya Nah Seperti ini ya Teman-teman ya Kita simpan dulu Kemudian Kita Copy nih teman-teman ya Kita ganti ke Add select ya Nah Kalau sudah seperti ini Kita shift D Oke Nah Kemudian Kita pisahkan Nah Seperti itu Ya Bisa dilihat teman-teman Nah Seperti ini ya Nah Kemudian Sekarang kita Gembungkan bagian belakang ini Oke Kita ganti ke Fast select ya Kita gembungkan Oke Nah Seperti ini Kita atur-atur teman-teman ya Oke Seperti ini ya Teman-teman ya Nah Headset kita Seperti ini Silahkan teman-teman Dikreasikan Teman-teman ya Sebelum kita Apply ini kita Subdivision surface dulu Nah Ya Seperti ini ya Dilihat Disini masih Terpotong ya Untuk mirrornya Masih terpotong Jadi Kita Mergenya ini ya Kita naikkan Nah Segini coba Kita lihat Nah Oke Ya Segini teman-teman 0,15 Subdivision surface Kita naikkan menjadi 4 Rendernya 3 Lihat Oke Nah Seperti ini ya Kalau sekiranya Kurang gembung Digembungkan lagi Teman-teman ya Kita gembungkan lagi Mungkin ini Ya Seperti ini ya Teman-teman ya Sekarang baru kita Bikin Loop cut-loop cutnya ya Supaya Bentuknya Tidak terlalu Membulat Seperti ini Sekarang kita Apply dulu Untuk Mirrornya Apply Ya Disini ada Sedikit Perpotongan ya Nanti kita Cek dulu Mungkin ada Sedikit Edge yang Tabrakan Di sebelah sini Teman-teman ya Di bagian yang Disambung Ya Oke Kita perbaiki Dulu Beres ya Tidak ada Terlihat Perpotongan Disini Ya Halus ya Seperti itu Caranya teman-teman Kalau terlihat Perpotongan Karena Mirror Karena Mergenya Terlalu Dekat Biasanya Edgenya Bertabrakan Garis-garis ini Bertabrakan Nah Dihapus Satu-satu Di bagian yang Perpotongannya Tadi Selanjutnya Seperti ini Kita bikin Loop cut-loop cutnya Supaya Bentuknya Tidak terlalu Membulat Seperti ini Seperti ini Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Ini dia Untuk Earphone kita Atau Headset kita Oke sekarang Kita Buat Busanya Ya teman-teman Ini sudah Saya siapkan Yang tadi Nah 8G Yang tadi Oke Kita Pencet F Untuk membuat Face Sebentar Nah Di edit mode Dulu ya Oke Ya Kemudian Pencet F Oke Screencastnya Belum Di Aktifkan E Langsung Di Extrude Tarik Ke atas Ya Segini Aja Nah Nanti kita Turunkan Ke bawah Oke Kalau sudah Seperti ini Ini Kita Silinder Ini Kita Nonaktifkan Dulu Kemudian Kita ganti Ke Face Select Ya Terus Kita Pencet I Ya Terus Sebentar Sebentar Nah And Terus Kita Sesuaikan Ya S Y Ya Oke Seperti ini Selanjutnya Kita Hapus Ini Dua ini Kita Hapus Face Oke Nah Selanjutnya Ini Kita Tutup Ya Sudah ya Nah Langsung kita Subdivision Surface Ya Add modifier Masuk ke Subdivision Surface Nah Kemudian Ini 4 Nah 5 Boleh Lebih halus Ya 5 Ya Oke Selanjutnya Kita Loop Cut Nah Seperti ini Busanya Selanjutnya Kita Hidupkan Ini Coba Oke Nah Ya Kita Sesuaikan Ya Teman Teman Ya S Nah Ini Dilihat Kita Sesuaikan Juga Turunin Ke bawah Ya Sedikit Ya Nah Ya Seperti Itu Untuk Headset Kita Ini Ya Nanti Silahkan Teman Teman Tinggal Disesuaikan Aja Diwarnai Dan Sebagainya Teman Teman Ya Terima Teman 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini untuk headset kita ya headset yang sudah saya buat ya gak ada patokannya kita ngarang aja teman-teman silahkan teman-teman kreasikan dan silahkan teman-teman kalau mau download filenya bisa download di link di deskripsi video ini ya teman-teman ya terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe serta tekan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di next video